Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada PS Govili Untuk modnya sendiri ini dari ACKFM yang statusnya adalah SA Ini sebelumnya ada SR3 Ultimate R Dan untuk statusnya sendiri menggunakan status Hino RK8 Untuk livery sendiri ini include bawaannya Jadi terdapat beberapa livery yang free tentunya Jika teman-teman sudah order maka teman-teman sudah mendapatkan dari liverynya ini ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini kita akan melanjutkan lagi dari maps itu Bondo ya Kebetulan nanti kita akan ke Banyuwangi teman-teman Ayo teman-teman siapa nih yang asal kotanya dari Banyuwangi Silahkan upset di kolom komentar Oke ini untuk Gias di tahun 2024 ini sudah dibuka ya Bahkan sudah ada beberapa unit yang sudah dipajang Salah satunya ada dari Tentrum, ada Laksana, lalu ada juga dari Karosei Adi Putro Nah untuk Adi Putro sendiri itu mengeluarkan dari Jumbo Big Benz sama yang Jumbo Jetboost ya Kalau Big Benz itu mercy Namun kalau Jumbo Jetboost itu segmennya seperti high-ass atau elf ya Biasanya seperti itu Lalu dari Laksana juga ada Double Decker yang face-nya itu baru teman-teman Jadi ada kata Neo Jadi lebih fresh ya dibandingkan pendahulunya gitu ya Untuk look-nya secara tampilan hampir sama dengan yang SR3 yang generasi pertama atau generasi hafal Namun untuk penambahan fiturnya makin minimalis lagi ya Jadi kesannya lebih ke arah elf gun ya teman-teman Namun untuk bagian sisi belakang itu kalau menurut saya pribadi ya Dari Laksana lebih cakep kalau bagian belakang itu tetap floating roof ya Dibandingkan dengan yang lampu belakang itu yang kecil berwarna merah itu yang kecil gitu ya Mending yang seperti kita gunakan ini teman-teman jadi lebih mantap ya Lalu untuk masalah grill mesin kalau saya sendiri lebih suka yang generasi pertama ya Karena untuk kisih-kisih mesinnya itu bahkan minimalis banget ya Kalau ini mungkin dari teman-teman kalau suka pariwisata terus suka dengan lampu-lampuan strobo itu mungkin sangat cocok sekali ya Apalagi untuk tampilan belakangnya ini ya beda gitu ya Dan juga sesuai lah dengan pariwisata yang segmen pasarnya itu lebih ceria teman-teman Kalau akap kan kesannya lebih luxury terus elegan limited edition gitu ya Kalau pariwisata kan lebih ceria karena kan kebanyakan untuk penumpangnya itu kan ingin berwisata Dibandingkan dengan fasilitas tentunya lebih prefer atau condong ke pariwisatanya teman-teman Karena kan kalau akap itu kan perjalanan mengantarkan kota A ke B gitu ya Mengantarkan penumpang Lalu yang didapatkan biasanya seperti pelayanan terus fasilitas bis armada yang digunakan itu sangat berpengaruh sekali ya Nah ini dia untuk loading map pertama ya Ini kita akan melintasi Banyuwangi ya Kita lewatnya jalur utara ya Nah kalau lewat jalur selatan itu Biasanya di map kerikilan itu Wah jalannya agak ekstrim ya Jadi kita lewat pesisir pantai aja bukan yang pegunungan Nanti kita insya Allah akan berhenti di patung itu ya Penari yang berasal dari Bali Eh bukan Bali ya Banyuwangi Nah ini dia di depan kita itu ada patungnya ya kalau misalnya Oke kita akan berhenti di depan sana aja Itu ada tempat parkirnya juga teman-teman Tuh cakep ya Luh ada yang bagar-bagar dong disitu Wah ini kok bisa pas disini ya Oke gak apa-apa Dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir Apabila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Akhir kata Saya Fabri Saptian Channel Wassalamualaikum Wr. Wb Salamu Zitmania